selamat menikmati Saya Nasir Rajang, saya wakil ketua 4 di Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta perlu kami menyampaikan bahwa di DKI Jakarta ini jumlah disabilitas sangat besar jadi berdasarkan data itu sekitar 44 ribu sekian melihat kondisi tersebut, akhirnya Basnas Basis membuat program namanya Jakarta Cinta Disabilitas Jakarta Cinta Disabilitas ini merupakan program yang tidak hanya sekedar ceriti tapi juga untuk pembedayaan dan yang tidak kalah pentingnya juga tersebut dengan pendidikan keagamaan para kaum disabilitas bisa kita lihat ini yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi kami punya program Cafe Defabis jadi semua karyawan di sini adalah kaum disabilitas, tunarungu yang kita didik, cara masanya pun harus menggunakan bahasa kemudian terkait dengan pendidikan dan keagamaan kami punya pesantren Tafis Defable jadi itu juga tunarungu mereka menghapal Quran di sana kemudian di samping itu ada kebutuhan-kebutuhan mendasar kaum disabilitas yang kita bantu mulai dari kursi roda, alat dengar dan segala macam jadi memang kami memberikan perhatian terhadap disabilitas usulnya warga di KJ Pak, kalau sejarah Defabis sendiri bagaimana Pak? awal mulanya Pak? Ya, jadi melihat kondisi terhadap tersebut apalagi berdasarkan data itu ternyata 38% kaum disabilitas di Jakarta itu adalah usia produktif akhirnya kami membuat ini, kami membuat Cafe Defabis kemudian konsepnya itu tempatnya itu tempat yang mudah diakses masyarakat umum dan mudah menjadi etalase muzaki makanya kami punya cabang di perwangan kendal karena disitu akses peralihan transportasi kemudian ini di kantor-kantor wali kota jadi karena memang muzaki kami itu para karyawan Pemda DKI Jakarta dan yang luar biasanya dukungan para wali kota itu tamu-tamunya itu sebelum bertemu dengan wali kota tapi biasanya mereka ngopi dulu di Cafe Defabis jadi ya saya melihat oh, dampaknya zakat itu luar biasa bahkan misalnya wali kota Jakarta Utara itu dia terkadang menerima tamunya di Cafe Defabis menerima tamunya sambil mengenalkan bahwa dampaknya zakat itu kalau dikeluarkan secara baik ya seperti ini hasilnya bagus dan memang perlu dilakukan upaya-upaya yang serius dan peningkatan kapasitas Cafe Defabis terima kasih